Tahun kemarin adalah tahun turbulensi ekonomi, yang sulit dihitung, sulit diprediksi. Dan tahun ini akan jauh lebih sulit bagi dunia. Oleh sebab itu, tahun ini adalah betul-betul tahun ujian bagi kita. Kalau kita ingat tahun 97-98, banyak negara yang jatuh termasuk Indonesia menjadi pasiennya IMF. Tahun ini, baru saja tadi pagi saya telpun Menteri Keuangan, berapa sih yang menjadi pasien IMF? Perhari ini, 16 negara sudah menjadi pasien IMF, karena ambruk ekonominya. Dan 36 negara antri di depan pintunya IMF, karena juga sudah tidak memiliki kekuatan ekonomi di dalam negerinya. Apa yang harus saya sampaikan, ya kita semuanya harus hati-hati, kita semuanya harus kerja lebih keras lagi. Meskipun kita tumbuh baik di tahun 2022, tapi hati-hati, karena managing directornya IMF, Kristalinya Jojiva menyampaikan, tahun 2023, sepertiga ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi. Dan untuk negara-negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya akan merasakan sedang dalam keadaan resesi. Oleh sebab itu, saya tidak menakut-nakuti, tapi kita semuanya harus hati-hati dan waspada. Jangan keliru kebijakan, jangan keliru policy, sehingga membawa kita kepadalah sebuah kekeliruan besar. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Dan sekali lagi, Alhamdulillah Indonesia termasuk yang mampu bertahan sampai saat ini karena fondasi yang telah kita bangun. fondasi yang telah kita bangun, yaitu infrastruktur untuk Indonesia Maju.